Di sini kita akan menyederhanakan bentuk akar dalam akar. Kalau kita punya bentuk akar A plus B plus 2 akar AB, ini bisa kita tulis sebagai akar A plus akar B. Ini adalah penjumlahannya dan yang di dalam akar, yang di dalam akarnya lagi itu adalah perkaliannya. Lalu di sini harus ada 2, ini bentuknya. Berarti kalau kita lihat di sini, berarti ini adalah bentuk A plus B-nya, lalu di sini sudah 2, berarti di sini adalah bentuk A kali B-nya. Berarti kita lihat berapa dikali berapa, 88, kalau ditambah hasilnya 19, berarti kita akan dapatkan hasilnya adalah 11 kali 8, karena 11 tambah 8, 19. Berarti kita dapatkan bentuknya adalah akar, kita tulis yang biasa yang besar dulu ya, jadi 11 dulu, baru 8. Lalu kita lihat ini akar 11, akar 8 itu kan berarti 4 dikali 2, berarti akar 11 ditambah dengan akar 4 dikali dengan akar 2. Jadi kalau akar di dalamnya seperti itu, kita boleh pecah, jadi akar 4 dikali dengan akar 2. Jadinya akar 11 ditambah akar 4 adalah 2, 2 dikali akar 2 jadinya 2 akar 2. Ini adalah hasilnya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.